Indonesia, nangat penjuru lakukan sudah, airkan bangun, dan gol! Ini gol ketiga kalau dijumlahkan dengan gol di tim nasional senior ya, karena dia dua gol menciptakan di tim nasional senior. Gol! Alhamdulillah! Alhamdulillah kabar baik. Indra Shafri diistirahat, giliran Shintayong beraksi bareng tim nasi Indonesia pada Oktober 2023. Sekadar diketahui, Indra Shafri baru saja kelar memimpin squad tim nasi Indonesia U24 di Asian Games 2023. Tim nasi Indonesia U24 asuhan Indra Shafri tersingkir di 16 besar setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U24. Setelah ini, Indra Shafri akan fokus menangani tim nasi Indonesia U20. Indra Shafri ditargetkan PSSI membawa tim nasi Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Bukan tak mungkin, mayoritas personel tim nasi Indonesia U20 asuhan Indra Shafri merupakan pemain-pemain yang kini tengah dipersiapkan tampil memperkuat tim nasi Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Setelah ini ada tugas khusus ke saya untuk menangani tim nasi Indonesia U20 menuju ke Piala Dunia U20 2025, kata Indra Shafri dalam konferensi pers kelar laga tim nasi Indonesia U24 versus Uzbekistan U24. Berhubung belum ada agenda terdekat yang dimiliki tim nasi Indonesia U20, Indra Shafri bakal lebih dulu beristirahat. Ia untuk sementara waktu bisa kembali fokus menjabat sebagai direktur teknik PSSI. Hal itu berarti, di saat Indra Shafri vakum sejenak membesut tim nasi Indonesia kelompok umur, Shin Taeyong kembali beraksi. Pada 12 dan 17 Oktober 2023, Shin Taeyong akan membesut tim nasi Indonesia untuk mengarungi laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia U2026 Zona Asia. Sesuai jadwal, tim nasi Indonesia akan bersuak Brunei Darussalam di dua tanggal tersebut. Pada 12 Oktober 2023, tim nasi Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Kemudian pada 17 Oktober 2023, giliran tim nasi Indonesia yang bertandang ke markas Brunei. Meski hanya dihadapkan dengan Brunei, Shin Taeyong diprediksi tetap memanggil pemain-pemain terbaiknya. Sejumlah pesepak bola top yang berkarir di luar negeri dipercaya tetap dipanggil Shin Taeyong. Sebut saja Jordi Amat, JDT, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Walsh, KV Mechelen, Shine Patinama, Viking FK, hingga Marcelino Ferdinand, KMSK D'Inze. Kemenangan atas Brunei penting bagi tim nasi Indonesia. Selain untuk mengunci tempat kebabak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, juga untuk mendongkrak posisi skuad Garuda di ranking FIFA. Di luar dugaan media Malaysia langsung ngomong hal ini usai tim nasi Indonesia kalah dari Uzbekistan. Media Malaysia makan bola menyeroti kekalahan tim nasi Indonesia U-24 dari Uzbekistan U-24 di 16 besar Asian Games 2023. Menurut mereka, Garuda muda julukan tim nasi Indonesia U-24 memang memerlukan keajaiban untuk lolos ke babak perempat final. Langkah skuad asuhan Ida Shafri di Asian Games 2023 terhenti pada babak 16 besar. Mereka taklub dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U-24 di Shangcheng Sports Center Stadium, Kamis, 28 September 2023, sore WIB kemarin. Laga berjalan alot selama waktu normal karena tidak ada gol yang tercipta setelah 90 menit. Permainan pun dilanjutkan kepada babak perpanjangan waktu. Namun, Uzbekistan langsung membuka skor pada menit ke-92 melalui Sherzord Esanov. Hugo Samir kemudian menerima kartu merah pada menit ke-112 sebelum Uzbekistan mengunci kemenangan lewat gol ke-2 Esanov pada menit ke-120. Media Malaysia makan bola pun melaporkan kekalahan tim nasi Indonesia U-24 ini. Asian Games, Indonesia kalah dari Uzbekistan, demikian judul yang diberikan media tersebut. Namun, makan bola mengindikasikan bahwa kekalahan Indonesia bukanlah hal yang menghirankan. Sebab, Garuda Muda jurukan tim nasi Indonesia U-24 sudah tampil buruk sejak fase grup dan hanya lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik. Setelah lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik dari grup F, Garuda Muda membutuhkan lebih dari keberuntungan jika mereka ingin lolos ke perempat final, demikian tambahan dalam artikel makan bola tersebut. Keputusan Luar Biasa Erik Thohir Ketua Umum PSSI Erik Thohir memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para pemain tim nasi Indonesia. Salah satu bentuk kepedulian Erik Thohir adalah menghadirkan program jaminan kesehatan seperti DPJS untuk mendukung kehidupan pesepak bola. Program DPJS ini untuk para pemain tim nasi menjadi salah satu perhatian PSSI. Mereka telah berjuang mengharumkan nama bangsa, ujar Erik Thohir dikutip media sosialnya. Erik Thohir menilai perhatian terhadap kesehatan pemain tim nasi Indonesia termasuk minim, apalagi jika mereka memasuki usia pensiun. Oleh karena itu, Menteri BUMN ini berani menghadirkan program jaminan kesehatan kepada pemain tim nasi Indonesia. Selain itu, kata Erik Thohir, pihaknya membangun sebuah yayasan sosial yang dapat difungsikan untuk membantu mantan pemain tim nasi. Nama yayasan tersebut, kata Erik, adalah bakti sepak bola Indonesia ini dengan tujuan memastikan pesepak bola Indonesia mendapatkan perlindungan sosial yang dibutuhkan. Kita membuat yayasan PSSI waktu itu bersama para exko semua. Yayasan yang fokus untuk pemain tim nasi yang pensiun atau yang masih ada tetapi setelah pensiun, jelas ex-presiden Inter Milan ini. Yang menarik, Erik Thohir tidak hanya memberikan perhatian kepada pemain sepak, tetapi juga para wasit yang bertugas di Liga 1 maupun Liga 2. Menurut Erik Thohir, para wasit juga perlu mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Seperti ini kita mau PSSI hadir, kita sangat menghargai semua individu yang berkorban untuk sepak bola Indonesia, pungkas Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!